Ketika Dewa Naga menguasai alam surga, Long Yun dan Jurang Kuno adalah teman baik. Ancient Abyss adalah tuan muda dari Heaven Abyss Palace, sebuah kekuatan besar di bawah pimpinan Dewa Naga. Setelah perang, karena kehancuran Istana Heaven Abyss, hubungan Long Yun dan Ancient Abyss memburuk. Setelah kekalahan Dewa Naga, keduanya berpisah. Jurang Kuno mengikuti penguasa langit dengan marah dan menjadi salah satu elit pavilion Kaisar Langit. Selama bertahun-tahun, Jurang Kuno telah berkultivasi di pavilion Kaisar Langit. Dia tidak pernah muncul sampai Suge Wu Ji memanggilnya. Baiklah, Jurang Kuno, aku tidak bisa membunuhmu. Jangan bertingkah di depanku. Aku tahu betapa kuatnya seni pelupaan yang diajarkan oleh Dewa Naga tertinggi kepadamu. Long Yun tersenyum. Karena kamu mengetahui Art of Oblivion, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Jurang Kuno mengerutkan kening. Bunuh aku, bukankah kamu masih memperlakukanku sebagai teman? Selama bertahun-tahun, kamu selalu bersikap lunak padaku setiap kali kita bertengkar. Kali ini tidak terkecuali, kamu masih menahan diri. Anda tidak akan membunuh saya. Saya sangat memahami Anda, bukan? Long Yun tersenyum tipis, tapi ada sedikit kesedihan di senyumannya. Ancient Abyss mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Abyss Kuno, penghancuran Istana Heaven Abyss tidak dilakukan oleh Istana Dewa Naga. Penguasa langit sudah lama mendambakan lukisan kekosongan. Sebenarnya, Anda bisa menebak siapa yang melakukannya. Saya bisa menjaminnya dengan hidup saya. Kamu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Kamu mengenalku lebih baik dari siapapun. Kamu harus percaya padaku. Lanjut Long Yun. Lukisan kekosongan ada di tangan Istana Heaven Abyss. Karena lukisan kekosongan, Istana Heaven Abyss hancur. Berbicara tentang ini, Long Yun berbalik dan berkata, Sampaikan salamku pada Kingsuan. Ku harap dia tidak membenciku. Setelah itu, Long Yun hendak pergi. Long Yun, kamu ingin pergi begitu saja. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, Ancient Abyss, jangan lupa apa misimu. Dua sosok muncul tanpa suara. Keduanya memiliki aura yang menakutkan. Mereka berdua adalah Kaisar Langit kelima. Jelas sekali, mereka adalah elit dari pavilion Kaisar Langit. Jadi kalian berdua yang kalah. Apa, apakah anda sudah melupakan rasa sakit setelah luka anda sembuh? Long Yun bertanya sambil tersenyum dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Long Yun, saat jurang kuno bertarung denganmu, dia menggunakan banyak kekuatan sucinya. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuhmu. Ria lain tertawa dengan kejam. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia hendak menyerang. Saya tidak membutuhkan anda untuk terlibat dalam bisnis saya, kata Ancient Abyss dengan dingin. Suaranya yang dingin membuat hati orang-orang bergetar. Seolah-olah suara dingin itu adalah bagian paling menakutkan dari jurang kuno. Itu membuat orang merasa ngeri. Selain itu, aura pembunuh Grandmaster jurang kuno yang sepertinya datang dari neraka tiba-tiba meledak. Sepertinya ini adalah Grandmaster Abyss kuno yang sebenarnya. Aura pembunuh yang mengerikan. Jurang kuno, jurang kuno. Yang dulu adalah yang dulu. Saat orang itu hendak bergerak, orang lain menghentikannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan marahi Guyuan. Orang ini tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Bos Suge pun takut padanya. Kembalilah dan lapor pada tetua pertama. Udara pembunuh yang menakutkan dari Grandmaster Abyss kuno membuat mereka berdua ketakutan. Meskipun Grandmaster jurang kuno terluka parah, mereka tidak berani menyerang. Abyss kuno, jangan lupa siapa dirimu. Anda hanyalah seekor anjing dari pavilion Kaisar Langit. Teriak pria itu. Diam, kamu mau mati. Tegur pria lain. Enyahlah. Kaisar jurang kuno berkata dengan dingin. Matanya yang dingin membuat mereka berdua lari. Long Yun memandang Kaisar jurang kuno dan berpikir, Kaisar jurang kuno tetaplah Kaisar jurang kuno. Aura pembunuhnya masih sangat menakutkan. Jika kita benar-benar bertarung, kartu trufnya bisa membunuhku seketika. Aku tidak suka dia selalu membiarkan aku menang. Kemana pun dewa pembantai istana jurang surga pergi, orang-orang akan takut padamu. Bahkan ketika kamu terluka parah, dua Kaisar Langit kelima tidak berani memprovokasimu. Jika tebakanku benar, kamu harus menyembunyikan kultifasimu. Titik-petik dua, Long Yun berkata sambil tersenyum tipis, lalu terbang menjauh. Kamu menang, dan kamu masih melontarkan komentar sinis. Kaisar jurang kuno tidak berekspresi. Tapi kekuatanmu berantakan. Pedang pembunuh jiwa dewa naga masih memiliki kekuatan. Aku tahu, kau tetaplah Kaisar jurang kuno. Sekalipun jalan kita berbeda, kau tetaplah temanku. Kaisar jurang kuno, izinkan aku mengingatkanmu. Tunggu sampai aku melatih tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Aku akan mengalahkanmu. Suara Long Yun terdengar dari jauh. Kalahkan aku. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Kaisar jurang kuno tidak sopan. Teman, hah, kamu sangat menyakitiku. Teman macam apa kamu? Kaisar jurang kuno tertawa. Setelah Kaisar jurang kuno mengatakan hal itu, luka Kaisar jurang kuno secara ajaib sembuh. Kaisar jurang kuno menepuk dadanya dan berkata, ini adalah hutangmu padaku. Cepat atau lambat, kamu akan membayarku kembali. Tapi sekali lagi, kekuatan Long Yun telah meningkat cukup cepat. Saudaraku, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu hanya ingin membiarkan Long Yun melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan kekuatanmu, di antara para dewa naga muda, selain Long Nityan dan Long King Hun, tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu. Apakah kamu yakin apa yang kamu lakukan itu benar? Kaisar jurang kuno baru saja pulih ketika sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Orang yang datang adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun putih. Sabuk satinnya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri yang turun. Dia sangat cantik hingga mencekik. Orang yang datang tidak lain adalah peri Yuyan. Menurutmu apa yang benar dan apa yang salah? Kaisar jurang kuno bertanya, apakah ada yang benar atau salah di surga? Ini tidak bisa disembunyikan dari tetua besar, kata peri Yuyan. Jika kamu melakukan ini, bagaimana penatua besar akan menghukumu? Kamu harusnya tahu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuhku, kata Kaisar jurang kuno. Sebelum dia mendapatkan beri art, dia tidak akan menyentuh sehelai pun rambutku. Dia memandang peri Yuyan dan bertanya, bagaimana kabar King Suan? Jangan khawatir, kata peri Yuyan sambil tersenyum. Roh primordialnya aman. Tidak ada yang tahu tentang ini. Bahkan Long Yun pun tidak tahu. Terima kasih, kata Kaisar jurang kuno penuh rasa terima kasih. Kami adalah saudara dan saudari, kata peri Yuyan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sejujurnya, perkataan Long Yun masuk akal. Otoritas ras dewa itu korup. Aku benci itu. Satu-satunya harapan kita, penguasa dewa naga, sudah mati. Kita tidak punya pilihan lain. Mendengar itu, Kaisar jurang kuno menyeringai dan bertanya, bagaimana jika dia masih hidup? Hidup, peri Yuyan mengerutkan kening. Dia menatap Kaisar jurang kuno dengan terkejut dan berkata, aku tidak mengerti maksudmu. Guru belum pulih sepenuhnya. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama, kata Kaisar jurang kuno. Guru masih hidup. Wajah peri Yuyan dipenuhi rasa tidak percaya. Bayangan Feng Wuchen muncul di benaknya. Dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang Win Sado? Misi untuk membangun Istana Kaisar Roh Ilahi telah gagal. Mundur, kata Kaisar jurang kuno dengan tenang. Sosoknya menghilang tanpa suara. Win Sado benar-benar guru. Tuan masih hidup. Peri Yuyan tertegun di tempat. Hatinya kacau. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah tetua besar mengatakan bahwa bayangan angin memperoleh warisan guru? Itulah sebabnya dia memiliki aura guru. Peri Yuyan semakin terkejut saat dia memikirkannya. 1422. Setengah bulan kemudian, Istana Dewa Naga, lantai tujuh pagoda kosmos sembilan kali lipat. Hah! Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam. Matanya terbuka sedikit, dan dua sinar cahaya menakutkan keluar. Menembus ke tahap tengah alam dewa surgawi sungguh tidak mudah. Saya berkultivasi di lantai tujuh selama lebih dari dua bulan sebelum menerobos. Untungnya, saya mendapat bantuan batu ilahi asal kekacauan. Benda ini memang sebuah harta karun. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Namun, ketika saya sedang berkultivasi, apa yang terjadi dengan gambaran yang muncul di pikiran saya? Apakah itu kenangan dari tuan muda Dewa Naga yang asli? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Kamu benar, ini adalah ingatanku. Dalam benak Feng Wuchen, suara asing tiba-tiba terdengar. Panjang sun, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Ruang itu tiba-tiba berubah, berubah menjadi ruang berbintang yang membentang sejauh mata memandang. Feng Wuchen melihat sekeliling, dan kemudian seorang pemuda muncul di depannya. Dia tampak tampan dan dipenuhi aura seorang raja. Orang yang muncul adalah tuan muda Dewa Naga, yang dikenal sebagai Dewa Naga tertinggi di alam surga. Ini adalah satu-satunya makhluk tertinggi di alam surga yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Alasan mengapa tuan muda Dewa Naga memiliki gelar ini adalah karena tuan muda Dewa Naga telah berperang melawan Empirean demi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Kekuatannya sangat mengerikan, dan untuk sementara waktu, dia telah melampaui kepala Dewa Naga di dunia Empirean. Pertempuran itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan muda Dewa Naga menggunakan kekuatan tiraninya untuk melukai Empirean dengan parah, tetapi kemudian hilang karena kehabisan kekuatan sucinya. Dewa Naga tertinggi adalah satu-satunya ahli super di alam surga yang mampu melawan Empirean. Dia juga satu-satunya ahli top yang diakui oleh Empirean, dan kemudian diberi nama Dewa Naga tertinggi oleh Empirean. Dewa Naga tertinggi dihormati oleh puluhan ribu orang, dan namanya tercatat dalam sejarah. Melihat pria dengan aura kuat di depannya, Feng Wuchen bertanya, Kamu adalah Longzun. Tidak, aku adalah kamu, Longzun, dan juga Feng Wuchen. Ini hanyalah kenangan yang baru saja terbangun di benak kita. Longzun tersenyum acuh tak acuh. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata, Sepertinya aku bisa bertemu denganmu karena ingatanku mulai terbangun. Yang mulia sangat kuat, tetapi kekuatan kita masih jauh dari cukup. Yang saya maksud dengan, tidak cukup, adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan, kata Longzun. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya itu memang lebih tidak mencukupi dari yang aku kira. Feng Wuchen menganggup lagi. Karena aku punya kesempatan untuk terlahir kembali, Kali ini aku harus mengalahkan penguasa langit dan menghancurkan ras Dewa Tian Kuan. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Mengalahkan penguasa langit bukanlah masalah. Longzun tersenyum, penuh percaya diri. Saat itu, jika kamu berhasil menembus alam Empirean lebih awal, Mungkin semua ini tidak akan terjadi, kata Feng Wuchen. Mari kita mulai dari kegagalan kehidupan sebelumnya. Ketika semua ingatan kita terbangun, itulah kelahiran kembali kita yang sebenarnya. Feng Wuchen, bekerja keras. Longzun tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Longzun menghilang, dan langit berbintang juga menghilang. Longzun ini sangat percaya diri, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen berkata, teruslah berkultivasi. Terobos ke alam Dewa Surgawi tahap akhir sesegera mungkin. Kuil yang mulia Surgawi. Grandmaster Jurang Kuno menjadi semakin sombong. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Tetua Agung. Dia gagal dalam misinya selama setengah bulan dan bahkan tidak melapor kepada Tetua Agung. Dia pikir dia ini siapa? Bukankah dia hanya seekor anjing dari pavilion Kaisar Langit kita? Pelankan suaramu. Berhati-hatilah agar tidak didengar olehnya. Jika kamu membuatnya marah, bahkan bos suge pun tidak dapat melindungimu. Mereka bertiga berbisik ketika mereka menuju ke pavilion Kaisar Langit. Mereka sangat takut pada Grandmaster Jurang Kuno. Di istana tempat Grandmaster Jurang Kuno berada, seorang Kaisar Langit Agung berkata, Master Agung Jurang Kuno telah memerintahkanmu untuk segera menuju ke Aula Utama. Sosok ilusi tiba-tiba muncul keluar dari istana, hanya menyisakan bayangan. Lalu, menghilang tanpa bekas. 7. Kaisar Langit Ketujuh Aura barusan adalah Kaisar Langit Ketujuh. Grandmaster Jurang Kuno, dia, dot dia berhasil menerobos. Kaisar Langit Ketujuh Sungguh mengerikan. Benar saja, murid Agung Dewa Naga. Setelah bayangan ilusi menghilang, tiga pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung tertinggal. Oh, alam Kaisar Langit Ketujuh. Di Aula Utama, Tetua Agung sedikit terkejut. Bakat seperti itu benar-benar menakutkan. Ini sebanding dengan para jenius terbaik dari Dewa Naga. Kaisar Langit Ketujuh Ekspresi Suge Mingjun berubah drastis. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, Orang ini berhasil menembus Kaisar Langit Ketujuh sebelum aku. Kaka senior menerobos. Periyu Yan melihat keluar istana dengan kaget. Aura mengerikan dari Grandmaster Jurang Kuno yang menghilang dalam sekejap mengejutkan seluruh kuil layak surgawi. Di luar Aula Utama Kuil Layak Surgawi, Grandmaster Jurang Kuno berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Grandmaster Jurang Kuno telah tiba. Masuk, suara Agung Sugewuji datang dari dalam Aula. Grandmaster Abis Kuno tidak ragu-ragu, dan ekspresinya tidak berubah. Dia memasuki Aula Utama seolah-olah dia memasuki halaman belakang rumahnya sendiri. Salam, Tetua Agung. Grandmaster Abis Kuno membungkuk. Sugewuji memandang ke arah Grandmaster Jurang Kuno dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Selamat kepada Dewa Pembunuh dari Dunia Surga karena berhasil menembus Alam Kaisar Langit Ketujuh. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak kalah dari Long Yun, kan? Kekalahan tetaplah kekalahan. Aku tidak pernah mencari alasan untuk diriku sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang lemah. Di mataku, yang ada hanyalah pembangkit tenaga listrik, kata Grandmaster Jurang Kuno tanpa ekspresi. Sugewuji mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, inilah sebabnya aku sangat mengagumimu. Mengapa kamu tidak melaporkan kepadaku bahwa kamu gagal dalam misi? Sugewuji bertanya. Saya pikir Penatua Agung tahu bahwa saya sedang melakukan terobosan. Setelah pertempuran dengan Long Yun, kemacetan telah mengendur. Ada bahaya terobosan kapan saja? Penatua Agung harus sangat jelas tentang ini, jadi aku tidak melapor padamu. Grandmaster Abis Kuno masih tanpa ekspresi. Jika Tetua Agung berpikir bahwa saya salah, tolong kirimkan orang lain untuk menjalankan misi tersebut. Saya benar-benar tidak menyukai misi membosankan seperti ini. Lanjut Grandmaster Jurang Kuno. Berani sekali kamu, Grandmaster Jurang Kuno. Perhatikan kata-katamu. Seorang elit segera memarahi Grandmaster Jurang Kuno. Apa yang aku katakan bukanlah urusanmu. Tatapan dingin Grandmaster Jurang Kuno menyapu para elit, membuatnya takut. Anda, orang itu sangat marah. Dia mengepalkan tangannya. Sugewuji mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar para elit itu tutup mulut. Kemudian, dia berkata, Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Misi ini gagal, tetapi saya tidak akan melanjutkannya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya lagi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Grandmaster abis Kuno membungkuh. Dia tidak peduli apakah Sugewuji setuju atau tidak. Dia berbalik dan meninggalkan Aula. Sugewuji mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah lamanya tiba-tiba tampak muram. Tetua agung, Grandmaster Jurang Kuno terlalu sombong. Para elit mengertakkan gigi. Dia ingin menamparkan Grandmaster Jurang Kuno sampai mati. Murid tertua Dewan Naga tidaklah sederhana. Dia tidak bisa dianggap enteng. Sugewuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum kamu mendapatkan Berry Life Art, jangan sentuh dia. Orang ini adalah sebuah ancaman, kata Tetua Agung kepada Sugewuji dengan hormat. Hati-hati, Tetua Agung. Dia bisa mengkhianati Master Langit kapan saja. Dia hanyalah Kaisar Langit ke-7. Dia tidak bisa menimbulkan terlalu banyak masalah, kata Sugewuji dengan tenang. Dia tidak peduli apakah Grandmaster Jurang Kuno merupakan ancaman atau tidak. 1423 Dalam sekejap, waktu setengah bulan berlalu. Dalam waktu satu bulan, selain Aula Kaisar Roh, tujuh Aula Dewa Besar lainnya telah selesai dibangun. Selain itu, mereka merekrut banyak pembangkit tenaga listrik dengan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap mata, kekuatan besar yang menakutkan telah lahir. Kelahiran tujuh Aula Dewa Besar membuat kagum kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan mereka seratus kali lebih menakutkan daripada delapan Kaisar Langit Agung yang asli. Alam Roh dijaga oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Naga. Setelah abis kuno gagal, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang menjalankan misi membangun Aula Kaisar Roh Ilahi selama ini. Jurang kuno juga tidak pernah muncul lagi di alam roh. Misi membangun Aula Kaisar Roh Ilahi selalu menjadi jurang kuno dan tidak diserahkan kepada orang lain untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, Ancient Abyss tidak muncul. Pembangunan Aula Kaisar Roh Ilahi secara alami tidak dapat dilanjutkan. Dalam waktu setengah bulan, di bawah hirup piku kultivasi Feng Wuchen, dia akhirnya berhasil menembus alam dewa surgawi tahap akhir dan telah mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Berada dalam pengasingan tertutup selama sebulan setara dengan berkultivasi selama setengah tahun di Pagoda Sembilan Kosmos. Dalam setengah tahun ini, Feng Wuchen melompat dua tingkat berturut-turut, menerobos dari alam dewa surgawi tahap awal ke alam dewa surgawi tahap akhir. Kecepatan kultivasi yang mengerikan membuat orang merasa terlalu tertinggal untuk mengejar ketinggalan. Surga memberi penghargaan kepada mereka yang gigih, dan akhirnya berhasil menembus alam dewa surgawi tahap akhir. Tidak jauh dari kaisar langit, haha. Menerobos ke alam dewa surgawi tahap akhir, Feng Wuchen sangat gelisah dan tidak bisa menahan tawa keras. Kekuatan yang sangat mengerikan bertabrakan terus-menerus di tubuh Feng Wuchen, hampir meledak. Perasaan dipenuhi kekuatan itu membuat Feng Wuchen sangat bersemangat, ingin segera mencoba kekuatan mengerikan dari alam dewa surgawi tahap akhir. Alam dewa langit tahap akhir, ditambah dengan transformasi dewa naga dan artefak ilahi, itu sudah cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tahap awal. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dengan tingkat kultivasi Feng Wuchen saat ini, menggunakan transformasi dewa naga sudah cukup untuk membuat kekuatan tempurnya melonjak hingga mencapai puncak alam dewa surgawi tahap akhir. Dengan mengerahkan kekuatan ilahi dao surgawi dan kekuatan tahap ketiga badan kedaulatan serta artefak ilahi, kekuatan yang meletus cukup untuk bersaing dengan kaisar surgawi tahap awal. Di bawah alam kaisar surgawi, Feng Wuchen benar-benar tak terkalahkan. Di sini lagi, di tengah kegembiraannya, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Sejumlah besar informasi tiba-tiba keluar dari lubuk pikirannya, dan rasa sakit yang membengkak di kepalanya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kenangan Longzun muncul di benak Feng Wuchen. Sebagian besar gambar yang muncul adalah tentang Longzun sendiri. Pada saat yang sama, ada orang-orang yang pernah dilihat Feng Wuchen sebelumnya, seperti tetua agung dari kuil surgawi, Suge Wuji, yang mulia, dan banyak ahli menakutkan lainnya. Ada juga beberapa orang yang belum pernah dilihat Feng Wuchen sebelumnya. Beberapa menit kemudian, nyari bengkaknya berangsur-angsur hilang. Fiuh! Feng Wuchen menghela nafas lega, dan berkata, ini benar-benar tidak nyaman. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera keluar dari pagoda sembilan kosmos dan dengan cemas menghirup udara segar. Ingatan Longzun selama bertahun-tahun, kapan dia bisa terbangun sepenuhnya. Feng Wuchen memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Kenangan yang baru saja terbangun seperti lalat tanpa kepala yang berkeliaran di benak Feng Wuchen. Segala jenis gambar yang tak terhitung jumlahnya sepertinya diputar puluhan kali lebih cepat. Kenangan yang baru saja terbangun tidak memerlukan persetujuan Feng Wuchen. Mereka dengan paksa dan sombong mengebor pikiran Feng Wuchen. Setelah perlahan mencerna kenangan itu, Feng Wuchen merasa sedikit lebih baik. Kakak Feng, ada apa denganmu? Ling Xiao-siao bertanya dengan prihatin. Melihat wajah pucat Feng Wuchen, dia merasa cemas. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa, saya merasa jauh lebih baik. Longsun sebenarnya memiliki begitu banyak seni abadi yang kuat, dan bahkan seni dewa. Tidak heran dia mampu bersaing dengan seorang Empirean saat itu di puncak alam Kaisar Surgawi ke-9. Feng Wuchen sangat terkejut saat dia dengan cepat menelusuri ingatan Longsun. Tunggu, ini adalah seni dewa kuno. Seni pemusnahan ini sebenarnya adalah seni dewa kuno. Hati Feng Wuchen bergetar hebat lagi. Seni pemusnahan sebenarnya bisa menyembuhkan luka secara instan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Dari ingatan Longsun, Feng Wuchen mengetahui bahwa seni pemusnahan dapat menyembuhkan luka secara instan, yang membuat Feng Wuchen semakin terkejut. Seni surgawi dan seni abadi lainnya yang kuat telah membuat Feng Wuchen merasa terkejut, tetapi ketakutan terhadap seni pemusnahan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kakak Feng, Kakak Feng, apa yang Anda pikirkan? Ling Xiao-Siao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Feng Wuchen linglung dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Oh, tidak apa-apa. Feng Wuchen buru-buru bangun dengan kaget. Momong-momong, Xiao-Siao, kamu dan King-King akan berkultivasi bersama di lantai tujuh. Kamu akan bisa menerobos ke alam Raja Surgawi dalam waktu singkat, Feng Wuchen melanjutkan. Ling Xiao-Siao tersenyum manis dan berkata, biarkan King Yang dan yang lainnya berkultivasi terlebih dahulu. Kita akan bergiliran memasuki lantai tujuh. Sekarang ada banyak waktu, dan kultivasi kita akan meningkat dengan cepat. Mem, Feng Wuchen menganggup dan bertanya lagi, apakah terjadi sesuatu pada bulan aku mengasingkan diri? Tidak lama setelah kakak Feng mengasingkan diri, seseorang bernama Grandmaster Jurang Kuno datang ke alam roh dan ingin membangun kembali Istana Kaisar Roh Ilahi. Namun, dia dikalahkan oleh Long Yun, dan Istana Kaisar Roh Ilahi tidak pernah dibangun kembali. Dewa naga benar-benar kuat, kata Ling Xiao-Siao sambil tersenyum. Grandmaster Jurang Kuno, ketika Feng Wuchen mendengar nama familiar ini, informasi seseorang langsung muncul di benaknya. Grandmaster Jurang Kuno, Murid Long Zun Aneh, bukankah murid Ancient Abyss Long Zun? Mengapa dia menjadi anggota kuil layak surgawi? Dalam ingatan Long Zun, mustahil bagi Long Yun untuk mengalahkan Grandmaster Jurang Kuno. Selain itu, selain Grandmaster Jurang Kuno, Pri Yu Yan juga mengkhianati Long Zun. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Kakak Feng, ada apa? Ling Xiao bertanya. Tidak ada apa-apa. Feng Wuchen berkata, mereka tidak akan menyerah di alam roh. Oleh karena itu, Istana Kaisar Roh Ilahi pasti akan dibangun kembali. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Kakak Hairless mengatakan hal yang sama. Ling Xiao Xiao menganggup berulang kali. Oh iya, Kakak Feng, kamu mengasingkan diri selama sebulan, yang setara dengan berkultifasi selama setengah tahun. Kultifasimu pasti sudah berhasil, kan? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata berakhirnya menatap Feng Wuchen. Tentu saja, bagaimana bisa kakakmu Feng tidak mencapai terobosan dalam budidaya? Feng Wuchen tersenyum bangga. En, biar kutebak. Dengan bakat kakak Feng, pengasingan selama setengah tahun, dan dengan bantuan batu ilahi asal kekacauan, menerobos ke alam dewa langit tahap akhir seharusnya tidak menjadi masalah. Ling Xiao Xiao menebak sambil tersenyum. Cerdas, itu semua berkat batu ilahi asal kekacauan. Ini adalah harta karun yang bagus. Ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika Anda berhati-hati di alam raja surga, Anda juga bisa berkultifasi. Feng Wuchen mencubit wajah cantik Ling Xiao Xiao dengan erat. Sepertinya aku harus menerobos ke alam raja surga dengan cepat. Dengan bantuan batu ilahi asal kekacauan, tidak akan lama sebelum aku menerobos ke alam dewa langit. Ling Xiao tersenyum bahagia. Menganggup kepala Ling Xiao Xiao dengan erat, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, terobos ke alam raja surga dulu. Jika kamu tidak berkultifasi dengan cepat, saya akan menerobos ke alam kaisar langit. Itu karena kecepatan kultifasi kakak Feng terlalu abnormal. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ling Xiao Xiao merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya dan manis. Desir. Tepat pada saat ini, ledakan sonic tiba-tiba terdengar. Garis hitam menyerbu ke aulah utama. Dua inci dari Feng Wuchen, sebuah kartu undangan jatuh. Konferensi Alkimia Feng Wuchen melihat empat kata besar di kartu undangan dengan heran. 1424 Konferensi Alkimia Melihat undangan tersebut, Ling Xiao Xiao juga sangat terkejut. Kakak Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada sedikit alkemis di wilayah roh? Bahkan daerah lain pun sangat jarang. Zhang Kecil juga berkata bahwa dia belum pernah melihat seorang alkemis. Mengapa ada konferensi alkimia? Ling Xiao bertanya dengan ragu. Saya juga tidak tahu. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, orang yang mengirimkan undangan dapat menghindari deteksi hairless. Tingkat kultivasi mereka tidak sederhana. Tampaknya pavilion linglong tidak selemah yang saya kira. Dengan itu, Feng Wuchen membuka undangan tersebut. Pavilion linglong. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan berkata, saya kira itu adalah pavilion linglong. Ini adalah undangan yang dikirim oleh Dan Yusi. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa melupakan pil yang dibentuk melalui pikiran. Berbicara tentang pavilion linglong, Feng Wuchen segera teringat pada Tianji yang misterius, pangkat ilahi terkuat di alam surga. Kakak Feng, ini pasti jebakan. Kamu tidak boleh pergi. Ling Xiao Xiao berkata dengan pasti. Mereka yakin saya pasti akan pergi. Karena itu masalahnya, maka saya akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Saya ingin melihat apa yang mereka inginkan. Feng Wuchen mencibir. Meskipun mengetahui bahwa Tianji juga berada di pavilion linglong, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Kakak Feng, apakah kamu gila? Apakah kamu lupa alkemis pangkat ilahi yang melukaimu terakhir kali? Ling Xiao berkata dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Xiao Xiao, jangan khawatir. Hari ini berbeda dari masa lalu. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Mendengar itu, wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan dengan cepat bertanya, Kakak Feng, kamu berhasil menembus pangkat ilahi. Itu benar. Dalam setengah tahun pengasingan ini, aku juga berhasil menembus peringkat ilahi. Dengan kekuatan jiwaku, Tian Ji tidak dapat melakukan apapun padaku. Feng Wuchen menyeringai, matanya berkedip dengan tatapan tajam. Feng Wuchen berencana untuk menyelesaikan masalah lama dengan Tian Ji setelah dia berhasil menembus tingkat dewa. Tanpa diduga, undangan konferensi alkimia tiba begitu dia keluar dari pengasingan. Aku akan tiba tepat waktu dalam tiga hari, ejek Feng Wuchen. Saat dia berbicara, dia menekup tangannya dan membakar undangan itu menjadi abu dengan api hitamnya. Kakak Feng, api hitammu semakin menakutkan. Seru Ling Xiao, aura sedingin es membuatnya gemetar ketakutan. Semakin tinggi basis kultifasinya, semakin menakutkan kekuatan api hitamnya. Itu seperti artefak ilahi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Bagaimana kabar Crimson Soverein dan yang lainnya? Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dan bertanya. Kakak Tian Ming menggunakan metode pavilion bayangan langit dalam melatih para pembunuh untuk melatih mereka. Tingkat kultifasi mereka meningkat dengan sangat cepat, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Sangat bagus. Saat para prajurit alam fana terbang, biarkan kakak Tian Ming melatih mereka. Kami akan membiarkan alam surga melihat kekuatan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit kami. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum bahagia, dalam perjalanan ke dunia nether kali ini, kami telah mengikat Sein Manor dan kekuatan besar lainnya. Kekuatan kami telah meningkat pesat. Kakak Feng, alam roh dan alam nether saja tidak cukup, kata Ling Xiao Xiao. Su Siang Yang dan Yandong berada di alam kuno. Mari kita cari waktu untuk pergi dan melihat-lihat. Mungkin mereka bisa membantu. Saya hanya khawatir mereka Feng Wuchen mengangguk. Kuil yang layak surgawi lebih kuat dari yang saya kira. Sepertinya saya harus melakukan beberapa persiapan. Namun, itu akan membutuhkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Kamar dagang masih dalam proses pembangunan. Itu tidak akan terjadi. Saya tidak dapat menyediakan sumber daya budidaya dalam waktu singkat. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lantai pertama pagoda kosmos sembilan kali lipat sangat besar. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya, setidaknya bisa menampung banyak orang. Ini bisa dianggap rahasia. Saya harus bertanya pada kakak Tian Ming untuk bantuan nanti. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di tempat latihan Kuil Dewanaga. Tuan Aliansi. Crimson Soverein dan yang lainnya membungkuk hormat. Wajah mereka penuh senyum gembira. Alam Raja Surgawi, Feng Wuchen sangat terkejut. Dia memuji, kultivasi Anda meningkat cukup cepat. Tampaknya Anda tidak mengendur. Paman Winsado, kakak Xiao Xiao. Ling Er bergegas mendekat dengan penuh semangat. Mulut Ling Er sungguh manis. Ling Xiao Xiao memeluk Ling Er dengan gembira. Winsado, bakat saudaramu tidak sederhana. Tian Ming memuji. Ini karena kakak Tian Ming mengajari mereka dengan baik. Feng Wuchen tersenyum. Winsado, sepertinya kultifasimu sudah melampaui milikku. Tian Ming memandang Feng Wuchen dan tersenyum. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, kakak Tian Ming tidak jauh dari alam Dewa Surgawi tahap akhir. Dia seharusnya bisa menerobos setelah sebulan mengasingkan diri. Saat pavilion bayangan langit selesai dibangun, saya akan kembali mengasingkan diri. Jika saya punya waktu sekarang, saya akan menemani Ling Er dan membimbing mereka dalam kultifasi mereka. Tian Ming tersenyum bahagia dan sangat sopan. Kakak Tian Ming, ini adalah batu ilahi asal kekacauan. Aku akan memberimu tiga. Cukup bagimu untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen mengeluarkan tiga batu ilahi asal kekacauan dan menyerahkannya kepada Tian Ming. Sejak Feng Wuchen naik ke alam Surgawi, Tian Ming telah banyak membantunya. Sekarang dia telah membuang waktunya pasi mereka, Feng Wuchen sangat berterima kasih. Tiga batu ilahi asal kekacauan tidaklah banyak. Batu ilahi asal kekacauan, ekspresi Tian Ming berubah drastis. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan berkata, kamu benar-benar memiliki harta karun yang begitu besar. Bahkan kamar dagang tidak memilikinya. Bahkan kamar dagang tidak memilikinya. Kaisar Merah dan yang lainnya memandangnya dengan tatapan menyala-nyala. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan ini dari puncak kekacauan primordial alam nether. Cepat dan simpan dengan baik. Ini adalah harta karun bagimu untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Nak, kamu memiliki banyak harta dan kamu bahkan seorang alkemis tingkat ilahi. Aku tidak akan sopan padamu. Tian Ming segera menerimanya. Master Aliansi, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya harta karun? Huan yang bertanya dengan penuh semangat. Tidak, Kaisar Merah, awasi mereka dan berkultivasi dengan baik. Jika ada yang mengendur, patahkan kakinya. Feng Wuchen memandang Kaisar Merah dan memarahi. Ya, Aliansi Master, jangan khawatir. Kaisar Merah berkata dengan hormat. Beidou Yan dan yang lainnya tampak seperti akan menangis. Linger, Paman Winsado akan mengajakmu bermain hari ini. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dia membawa Linger dan meninggalkan istana Dewanaga. Ling Xiao Xiao mengikuti di belakang. Master Aliansi terlalu bias. Hatiku sakit. Aku tidak ingin hidup lagi. Ketua Aliansi telah berubah. Kemalasan dan kesedihan langsung menyerang hatiku. Beidou Yan dan yang lainnya langsung berubah menjadi bintang film. Mereka sepenuhnya mengungkapkan isi hati mereka yang sebenarnya. Hati siapa yang sakit? Siapa yang tidak ingin hidup lagi? Menonjol. Aku akan membantunya. Kata Tian Ming sambil tersenyum main-main. Begitu Tian Ming mengatakan ini, wajah sedih Tian Xing dan yang lainnya langsung menghilang. Mereka semua penuh energi. Apa? Hatimu tidak sakit lagi? Anda tidak ingin mati lagi? Tian Ming bertanya sambil tersenyum main-main. Kakak Tian Ming, saya baru saja minum obatnya. Hati saya tidak sakit lagi. Ye Tian Wei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tiba-tiba merasa bahwa dunia ini penuh dengan cinta. Aku seharusnya tidak memiliki pemikiran yang tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Aku ingin terus hidup dan menggunakan cintaku untuk mempengaruhi penguasa langit. Dong Zantian berkata dengan wajah serius. Begitu Dong Zantian mengatakan ini, Kaisar Merah dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Omong kosong dengan wajah serius, Tian Ming menatap Dong Zantian dan memarahi. Kakak Tian Ming, apa yang saya katakan itu benar? Coba pikirkan, kekuatan apa yang terkuat di dunia? Itulah kekuatan cinta. Jika saya berhasil, saya akan menjadi dermawan alam surga. Kata Dong Zantian. Patahkan kakinya, Tian Ming berteriak dengan marah. 1425 Di Jalanan Kota Lingyun Feng Wuchen berencana membawa Lingyer ke kamar dagang, tetapi kamar itu telah dihancurkan, jadi dia tidak punya pilihan selain datang ke Kota Lingyun terdekat. Karena hancurnya kamar dagang, Kota Lingyun menjadi lebih populer. Paman Winsado, kita akan pergi kemana? Lingyer bertanya pada Feng Wuchen dengan matanya yang besar dan berair. Paman akan mengajak Lingyer makan makanan enak lalu bermain di kota. Bagaimana? Feng Wuchen tersenyum. Itu hebat. Ling, R suka bermain. Lingyer begitu gembira hingga dia melompat-lompat seperti anak kucing. Wow, gadis kecil yang lucu. Saya sangat ingin menciumnya. Gadis kecil siapa yang begitu mengemaskan? Ibunya pasti sangat cantik. Gadis kecil yang lucu. Aku sangat ingin memeluk ibunya. Pelankan suaramu. Dia adalah Tuan Feng dari alam roh kita. Kamu mau mati? Pria dan wanita yang melihat Lingyer di jalanan semuanya tertarik dengan penampilannya yang imut dan memujinya tanpa henti. Kakak, sungguh indah. Di balkon lantai dua sebuah restoran, seorang pria langsung tertarik dengan kecantikan Ling Xiao Xiao dan langsung berkata kepada kakak di sampingnya. Dia memang cantik langka. Sayang sekali dia sudah punya anak. Pria lainnya mengangkat bahu. Dia memang cantik. Wanita muda, aku suka. Pria besar bernama kakak laki-laki itu menelan ludahnya dan menatap lurus ke arah Ling Xiao Xiao. Dia tidak bermoral. Merasakan seseorang sedang menatapnya, Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan melihat ke balkon lantai dua. Oh, mata yang tajam. Sayang sekali Anda hanya berada di alam Raja Surgawi tahap akhir. Merasakan tatapan Ling Xiao Xiao, pria besar itu menyeringai. Dia kemudian melihat ke arah Feng Wu Chen dan berkata, saya tidak dapat melihat melalui kultivasi anak ini, tetapi dia paling banyak berada di alam Raja Surgawi tahap akhir. Di antara generasi muda, tidak banyak yang bisa masuk ke Raja Surgawi. Alam kecuali kekuatan besar. Kakak laki-laki, jika kamu menyukainya, maka lakukanlah. Dengan budidaya kakak laki-laki sebagai dewa Surgawi pertengahan, apalagi mereka, bahkan organisasi besar pun harus memberikan wajah pada kakak laki-lakinya, seorang pria jangkung dan kurus di sampingnya mencibir. Dia tampak tidak sabar. Tingkat budidaya mereka tidak lemah. Dua dari mereka berada di alam dewa surga sementara yang lainnya adalah ahli alam kerajaan surga. Siao-siao, bagaimana dengan restoran ini? Feng Wuchen tersenyum santai. Oke, Ling Siao-siao sedikit mengangguk. Kakak, mereka sudah memasuki restoran. Ini adalah kesempatan besar yang diberikan kepada kita oleh surga. Pria jangkung dan kurus itu menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat, air liurnya hampir menetes. Huff, kami beruntung malam ini. Ayo turun dan lihat, kata pria kekar itu sambil tersenyum sinis. Di lantai pertama, pelayan sedang melayani Feng Wuchen dan dua lainnya. Ling Er, pesanlah apapun yang kamu suka. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen mengajak Ling Er bermain. Tentu saja, keputusannya ada di tangan Ling Er. Ling Siao-siao, yang baru saja duduk, melihat ketiga pria itu turun. Mereka adalah tiga orang dari balkon lantai dua sebelumnya. Alis Ling Siao-siao sedikit berkerut. Abaikan mereka. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Jelas sekali, dia sudah lama merasakan keberadaan ketiga orang itu. Tingkat budidaya ketiga orang itu tinggi. Feng Wuchen secara alami dapat merasakannya. Ketiga pria itu berjalan langsung ke meja Feng Wuchen dengan arogansi dan senyum sinis di wajah mereka. Mereka mengabaikan Feng Wuchen dan hanya memandang Ling Siao-siao. Apakah ada yang bisa saya bantu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Dia menatap ketiga orang itu dengan tenang. Pria kekar yang memimpin berjalan mendekat dan duduk tanpa sedikitpun kesopanan. Dia mengabaikan Feng Wuchen dan memandang Ling Siao-siao sambil tersenyum. Peri itu sangat cantik. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk berteman denganmu. Sambil berbicara, pria kekar itu mengabaikan keberadaan Feng Wuchen dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan diok Ling Siao-siao. Enyahlah. Sebelum tangan pria kekar itu terulur, Ling Siao-siao melontarkan kata, enyahlah, dengan nada yang lebih kuat dari mulutnya. Gadis bodoh, apa katamu? Pria jangkung dan kurus itu langsung berteriak dengan marah. Teriakan marah pria jangkung dan kurus itu langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di restoran tersebut. Mereka semua menoleh. Siapa mereka? Mereka punya nyali. Beraninya mereka memprovokasi Tuan Feng. Mereka tidak tahu arti kematian. Mereka menginginkan wanita Tuan Feng. Jika mereka mengetahui identitas Tuan Feng, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Para penggarap di restoran berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang mengingatkan mereka. Mereka semua memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Kakak kedua, jangan kasar pada pri. Pria kekar itu berteriak pada pria jangkung dan kurus itu dengan tidak senang. Kemudian, dia tersenyum pada Ling Xiao Xiao dan berkata, Pri, apakah kamu ingin enyahlah bersamaku? Mendengar itu, Ling Xiao Xiao sangat marah. Dia langsung memercikkan teh ke dalam cangkir ke wajah pria kekar itu dan berkata dengan dingin, Sudah ku bilang enyahlah. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Wajah pria kekar itu langsung menjadi gelap. Sebagai pembangkit tenaga listrik alam dewa, kapan dia pernah memercikkan teh ke wajahnya? Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Wajahnya sangat jelek. Gadis bodoh, Anda menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Pria kekar itu berkata dengan kejam dan marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu tanpa ampun, menakuti orang-orang di restoran. Wajah mereka penuh ketakutan. Kalian bertiga mengabaikan keberadaanku di hadapan banyak orang di restoran. Aku tidak peduli dengan hal itu. Namun, kalian melecehkan dan menghina tunanganku. Bukankah itu keterlaluan? Feng Wuchen berkata dengan nada tenang. Anak bodoh, Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Diam, pria jangkung dan kurus itu berteriak pada Feng Wuchen dengan marah. Tamparan. Off. Begitu pria jangkung dan kurus itu selesai berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba menyerang dengan ganas dan menamparkan. Ada tamparan keras. Pria jangkung dan kurus itu muntah darah. Dua gigi depannya tanggal. Dia terbang beberapa meter dan langsung menabrak konter. Alam Raja Surga tahap akhir hanyalah sampah di depan Feng Wuchen. Tamparan Feng Wuchen ini langsung membuat pria itu tercengang. Anak bodoh, beraninya kamu memukulku. Kakak laki-laki, bunuh dia. Pria jangkung dan kurus menutupi wajahnya yang sakit dan meraung ke arah Feng Wuchen dengan aura pembunuh. Pria kekar yang memimpin menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan suara yang dalam, bocah bodoh, menurutku kamu lelah hidup. Apakah begitu? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah dan tidak takut sama sekali. Dia berkata, saya awalnya tidak ingin bertengkar dengan kalian. Tapi Anda menghina tunangan saya. Konsekuensinya kekar itu berkata dengan garang. Aura alam dewa surga tingkat menengah tersapu dengan gila-gilaan. Kamu akan segera tahu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sebelum suara Feng Wuchen turun, sosoknya sudah muncul di samping pria lain dengan cara yang sangat aneh. Sangat cepat, ekspresi pria kekar yang memimpin berubah drastis. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sosok yang tiba-tiba dan suara dingin itu sangat menakutkan pria itu hingga seluruh tubuhnya gemetar dan sangat ketakutan. Ledakan. Off. Sebelum pria dan pria kekar itu sempat bereaksi, Feng Wuchen sudah meninju pria itu. Terjadi ledakan keras. Kekuatan yang mendominasi meruntuhkan dada pria itu. Setegup darah muncrat, sosoknya langsung terbang keluar dari restoran. 1426. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak menyadarinya sama sekali. Pria yang dikirim terbang itu ketakutan. Dengan budidaya alam dewa langit tahap awal, dia tidak dapat merasakan ketika Feng Wuchen muncul di sampingnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan serangan Feng Wuchen. Sebagai ahli alam dewa surga tahap awal, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Bocah ini benar-benar melukai Zhao Han dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya. Hati pemimpin itu bergetar sekali lagi, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Pria jangkung kurus yang terlempar karena tamparan Feng Wuchen tercengang. Tubuhnya gemetar, dan dia sangat ketakutan. Pria jangkung dan kurus menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang sangat menakutkan. Linger, jangan takut. Paman Feng Ying sedang memukuli orang-orang jahat. Ling Xiao-Siao menghibur Linger yang ketakutan. Tuan Feng, mereka tidak tahu tempatnya. Saya akan membantu Anda membunuh bajingan ini. Seorang ahli Heaven Monarch melangkah maju. Lakukan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Baiklah. Pakar Raja Langit sangat bersemangat. Dia mencibir pada Pria jangkung dan kurus itu. Kalian punya nyali. Kalian berani menyinggung Tuan Feng. Kalian pasti bosan hidup. Apa Tuan Feng? Kakak, selamatkan aku. Pria jangkung kurus itu ketakutan. Setelah ditampar oleh Feng Wuchen, dia tidak bisa menahan diri lagi. Tuan Feng. Ekspresi pemimpin itu berubah. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Meskipun pemimpinnya tidak tahu siapa Tuan Feng, dia dapat menebak bahwa latar belakang Feng Wuchen sangat menakutkan dari ekspresi sombong orang-orang di restoran. Terlebih lagi, bagaimana seseorang yang disebut Tuan Feng bisa menjadi orang biasa. Untuk sesaat, hati sang pemimpin dipenuhi kegelisahan. Ledakan. Hah. Pakar Raja Langit itu kejam dan tanpa ampun. Dia membanting telapak tangannya ke atas kepala pria jangkung kurus itu. Terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu langsung membunuh pria jangkung dan kurus itu. Kakak kedua, pemimpin kelompok itu berteriak sedih dan marah. Feng Wuchen dengan dingin menatap pria itu dan mencibir, ini adalah salah satu konsekuensinya. Apakah kamu melihatnya sekarang? Sekarang giliranmu. Bagaimana kamu ingin mati? Wajah pria kekar itu menjadi gelap dan dia berkata dengan garang, Nak, jangan sombong di hadapanku. Ledakan. Saat pria kekar itu selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya. Dengan suara keras, kepala pria kekar itu menghantam meja wine, menembus lantai dua dan jatuh ke tanah di lantai pertama. Bagaimana ini mungkin? Pria besar itu sangat terkejut. Serangan Feng Wuchen terlalu cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Basis budidaya Tuan Feng telah meningkat lagi. Melawan Dewa Surgawi Tingkat Menengah, dia hanya membutuhkan satu tamparan. Sungguh mengerikan. Dewa Surgawi Tingkat Menengah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mungkinkah Tuan Feng sudah menerobos ke tahap Dewa Surgawi Tingkat Menengah? Melihat pria kekar itu dihantam ke lantai dua oleh Feng Wuchen dengan satu tamparan, banyak petani yang sangat terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi Tingkat Menengah dihancurkan dari lantai dua ke lantai pertama oleh lawan dengan satu tamparan. Seberapa besar kesenjangan ini? Bocah ini adalah pembangkit tenaga listrik kaisar Surgawi. Pria kekar itu sangat ketakutan. Dia merangkak berdiri dan segera terbang menjauh. Bahkan tidak bisa memblokir satu tamparan pun. Tanpa berpikir panjang, dia harus lari. Desir. Pria kekar itu baru saja terbang tinggi di langit ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul dengan cepat menghalangi jalannya. Kemana kamu mau pergi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Pria kekar itu memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keterkejutan, ekspresinya agak kaku. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan, Feng Wuchen jelas berada di atasnya. Terlebih lagi, ini masih merupakan situasi di mana dia tidak mengerahkan kekuatannya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Pria kekar itu bertanya dengan ngeri. Hatinya sangat gelisah. Orang yang akan membunuhmu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Ling siau-siau adalah skala kebalikan dari Feng Wuchen. Tidak ada yang bisa menindasnya, apalagi berbicara tentang mempermalukannya. Itu hanya mendekati kematian. Bocah nakal. Wajah pria kekar itu menjadi garang. Aura agung meletus. Kekuatan mengerikan dari alam dewa surgawi tingkat menengah memancar keluar dengan ganas, mendidih dengan niat membunuh. Ingin melarikan diri sekarang, maka dia harus melangkahi mayat Feng Wuchen. Apakah ayahmu akan takut padamu? Serahkan hidupmu. Pria kekar itu meraung marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Gemuruh. Retakan. Feng Wuchen dengan santai melontarkan pukulan. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan tirani yang tak tertandingi menghancurkan tulang lengan pria itu di tempat. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria kekar itu menangis dengan sedih. Melumpuhkan lengan pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi tingkat menengah saat dia bergerak, betapa mengerikannya kekuatan ini. Meneguk. Penduduk kota Lingyun merasa khawatir dan ketakutan. Melihat kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan sekali lagi, hal itu menyegarkan pemahaman mereka tentang kekuatan tempur Feng Wuchen sekali lagi. Kultivasi apa dia? Apakah dia benar-benar pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit? Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke Kaisar Langit di usia yang begitu muda? Pria kekar itu mencengkeram lengan kanannya dan memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Pria kekar yang ketakutan itu hanya berkedip dan Feng Wuchen di kejauhan benar-benar muncul di hadapannya tanpa suara. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Sosok yang tiba-tiba muncul membuat takut pria kekar itu hingga ia mundur beberapa langkah ketakutan, jiwanya nyaris terbang menjauh. Pria kekar itu belum pernah menghadapi lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Ada kata-kata terakhir. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, tatapannya saat melihat pria kekar itu mirip dengan melihat orang mati. Apa? Kata-kata Feng Wuchen membuat takut pria kekar itu hingga seluruh tubuhnya gemetar. Gemuruh. Uh huar. Feng Wuchen tiba-tiba melancarkan pukulan, kecepatannya secepat kilat. Dengan ledakan yang eksplosif, tinju yang mendominasi menghantam dada pria kekar itu, gemetar hingga pria kekar itu memuntahkan darah segar, sosoknya terbang seperti bola meriam. Kekuatan pukulan Feng Wuchen bisa dikatakan telah melukai pria kekar itu dengan serius. Anak ini hanyalah monster. Pria kekar itu sangat ketakutan di dalam hatinya. Waktu tidak memungkinkan pria kekar itu berpikir terlalu banyak. Meminjam kekuatan untuk dikirim terbang, pria kekar itu dengan kuat menahan luka berat dan kekuatan yang kental, dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan. Seni abadi. Segel pembalik laut. Pria kekar itu mengeluarkan rawungan yang keras, memadatkan segel energi biru yang sangat besar dengan kecepatan kilat dan melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Segel energi yang mengerikan itu bergegas menuju Feng Wuchen dengan momentum yang mengamuk. Bang! Telapak tangan Feng Wuchen bengkok seperti cakar. Dengan ledakan yang teredam, gumpalan api hitam mengembun dan terbentuk. Feng Wuchen melambaikan tangannya, api hitam berubah menjadi tombak energi hitam. Suara mendesing. Feng Wuchen melemparkan tombak energinya dengan paksa. Dengan ledakan sonic yang kuat dan menusuk telinga, tombak energi itu mirip dengan petir hitam, tiba dalam sekejap. Desir. Gemuruh. Desir. Tombak energi sangat mendominasi, menembus segel energi dengan ganas, menyebabkan segel energi meledak. Dan pada saat ledakan terjadi, tombak energi menembus dada pria kekar itu. Api macam apa ini? Pria kekar itu menatap dadanya dengan putus asa, tidak berani percaya sama sekali. Api hitam yang mendominasi dan mengerikan melahap pria kekar itu tanpa ampun. Dalam sekejap mata, pria kekar itu berubah menjadi abu. Menembak Dewa Surgawi tingkat menengah dalam satu gerakan. Inilah konsekuensinya. Setelah pria kekar itu berubah menjadi abu, Feng Wuchen membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Semua orang di kota Lingyun telah lama terintimidasi oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen. Masing-masing wajah mereka sangat kaku, dipenuhi ketakutan. 1427. Satu, satu gerakan dan dia membunuh Dewa Surgawi tingkat menengah. Di bidang apa sajakah yang telah dicapai oleh budidaya Tuan Feng? Terlalu menakutkan. Tuan Feng bahkan tidak perlu mengerahkan kekuatan sucinya. Mungkinkah Tuan Feng telah menerobos ke alam kaisar langit? Penduduk kota Lingyun sangat ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas, merasa tubuh mereka tidak lagi mendengarkan mereka. Kebanyakan orang di alam roh hanya mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah pembangkit tenaga listrik alam penguasa surga. Baru sekarang mereka merasa Feng Wuchen bisa langsung membunuh Dewa Surgawi tingkat menengah dalam satu gerakan. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu benar-benar melampaui jangkauan pemahaman semua orang. Sungguh tak terbayangkan. Desir. Setelah menghabisi pria kekar itu, Feng Wuchen muncul di depan Dewa Surgawi tahap awal yang terluka parah dalam sekejap. Kedua temanmu dibunuh olehku. Apakah kamu ingin membalaskan dendam mereka? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Siapa kamu? Tidak mungkin bagi alam roh untuk memiliki pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang begitu muda. Pria yang terluka parah itu mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya sangat pucat. Untungnya, dia tidak berbicara sembarangan. Itu sebabnya Feng Wuchen tidak membunuhnya. Kalau tidak, orang pertama yang mati adalah dia. Feng Wuchen tidak menjawab dan langsung menuju ke restoran. Tuan Feng sangat kuat. Berurusan dengan Dewa Surgawi tingkat menengah bisa dikatakan sangat mudah. Itu benar, itu benar. Menghabisi Dewa Surgawi tingkat menengah dalam dua atau tiga gerakan. Kuat. Tuan Feng adalah jenius tertinggi di alam roh kita. Melihat Feng Wuchen muncul dalam sekejap, para penggarap di restoran mulai menyanjungnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak terlalu peduli. Paman Win Sado sangat kuat, mengusir semua orang jahat. Linger berlari dengan penuh semangat. Feng Wuchen menggendong Linger dan berkata dengan gembira sambil tersenyum, Linger juga perlu berkultivasi dengan baik di masa depan dan menghajar orang jahat saat kamu dewasa. Oke, Linger mengangkat tinjunya. Tatapan Feng Wuchen memandang ke langit di luar balkon, sepertinya merasakan sesuatu. Oh, sungguh persepsi yang kuat untuk bisa merasakan kehadiranku. Seorang kultivator tingkat dewa sungguh tidak sederhana, kata seseorang dengan terkejut ketika dia merasakan tatapan Feng Wuchen menyapu. Kultivasi Feng Ying telah meningkat pesat. Berurusan dengan dewa surgawi tingkat menengah semudah membalik tangannya. Kecakapan bertarungnya setidaknya berada di puncak alam dewa surgawi tingkat akhir, atau bahkan lebih kuat. Prediksi Tuan Gui Gu sangat bagus, tapi sekarang bukan waktunya. Pria misterius itu berpikir. Saudara Feng, ada apa? Ling Xiao bertanya. Matanya yang indah juga mengamati kehampaan di luar, tapi dia tidak menyadari apapun. Tidak apa-apa, ayo lanjutkan makan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak keberatan. Apakah ada musuh yang kuat? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Feng Wuchen mengangguk sedikit, dan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi seharusnya adalah seseorang dari Istana Ilahi Empirean, tapi dia sudah pergi, jangan khawatir. Setelah makan dan minum, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mengajak lingar berkeliling kota sampai lingar tertidur karena kelelahan, lalu mereka kembali ke Kuil Dewanaga. Di aula utama Kuil Dewanaga, Feng Wuchen memanggil Hairless. Menguasai, Hairless membungkuk hormat. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan bola kristal terbang. Feng Wuchen berkata, apakah Anda mengenali harta karun ini? Potret kehidupan mengambang dao surgawi. Ekspresi Hairless tiba-tiba berubah, dan dia memandang Feng Wuchen dengan ragu dan kaget. Itu benar. Feng Wuchen berkata, tetapi potret kehidupan mengambang dao surgawi ini telah disegel, dan keberadaannya tidak diketahui. Bola kristal ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukannya. Tuan ingin aku pergi dan menyelidikinya. Tebakan tak berperasaan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, En, saya berharap dapat menemukan keberadaan potret kehidupan mengambang dao surgawi ini sesegera mungkin, tapi saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Ya, bawahan ini mengerti, kata tak berperasaan dengan hormat. Berhati-hatilah, dan jangan biarkan ini bocor. Feng Wuchen memperingatkan. Tuan, jangan khawatir, bawahan ini akan pergi dan menyelidikinya. Hairless menganggup dan meninggalkan Ola. Saya harap saya dapat mengumpulkan ketiga potret kehidupan mengambang dao surgawi sesegera mungkin. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia sangat penasaran dengan metode budidaya misterius ini. Masih ada dua hari lagi, saya akan melihat baik-baik kenangan kehidupan masa lalu saya, dan metode kultivasi kehidupan masa lalu saya, terutama Art of Oblivion. Itu akan cukup membuatku tak terkalahkan melawan musuh yang kuat. Feng Wuchen bergumam. Dengan sebagian ingatannya dari kehidupan masa lalunya terbangun, Feng Wuchen hanya perlu berkultivasi sesuai dengan ingatannya, dan dia dapat menggunakan metode budidaya abadi dan dewa dari kehidupan masa lalunya kapan saja. Dua hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari ini adalah hari konferensi alkimia di domain ilahi abadi. Feng Wuchen telah memasuki domain ilahi abadi melalui susunan teleportasi. Terakhir kali dia datang, itu untuk pertarungan Master Prasasti. Kali ini untuk konferensi alkimia. Dan Yuzi, Tuan Gui Gu, saya ingin melihat trik baru apa yang Anda miliki kali ini. Dan Tianji, kali ini saya akan menyelesaikan masalahnya. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman berbahaya. Konferensi alkimia yang diadakan oleh Pavilion Linglong tidak dikenal di alam surgawi, dan tidak ada yang mengetahuinya. Namun, Pavilion Linglong sangat ramai, dengan banyak alkemis kuat dan lemah berkumpul di sana. Para alkemis ini biasanya tidak terlihat, tapi sekarang, begitu banyak dari mereka yang muncul entah dari mana. Tentu saja, di antara ratusan alkemis ini, tidak semuanya berasal dari Pavilion Linglong. Beberapa alkemis yang lebih kuat berasal dari daerah berbeda, dan beberapa di antaranya adalah alkemis dari daerah berbeda. Master Pavilion, Feng Ying telah tiba di wilayah ilahi abadi, sendirian di Kota Angin Berawan. Si Chen melaporkan dengan hormat di Aula Pavilion Linglong. Dia benar-benar datang, dan Yu Zi tersenyum dan berkata, kirimkan seseorang untuk segera menyambutnya, dan jangan abaikan tamu Pavilion Linglong. Ya, Si Chen dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Di Kota Angin Berawan, Feng Wuchen menanyakan lokasi Pavilion Linglong. Saudaraku, bolehkah saya tahu cara menuju Pavilion Linglong? Feng Wuchen bertanya kepada seorang pejalan kaki dengan sopan. Itu tidak jauh dari selatan. Pejalan kaki itu menjawab dengan sederhana. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan hendak terbang ke selatan. Nak, tahukah kamu di mana Pavilion Linglong berada? Saat Feng Wuchen hendak pergi, seringai menghina terdengar di telinganya. Feng Wuchen menoleh untuk melihat, dan orang itu melanjutkan, Pavilion Linglong adalah kekuatan terkuat selain kuil layak surgawi, dan bahkan ada senior dan hun yang kuat di Pavilion Linglong. Menurut Anda siapa yang harus Anda tuju? Ke Pavilion Linglong, mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Haha, banyak orang di jalan tertawa. Feng Wuchen mengamati pria itu dan tersenyum tipis, jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Selamatkan hidupku, pria itu awalnya tertegun, lalu tertawa keras, hahaha. Desir, desir, desir. Tepat pada saat ini, di langit di atas kota angin berawan, terjadi ledakan keras, dan aura yang sangat menakutkan menyebar, menutupi seluruh kota angin berawan dalam sekejap, membuat semua orang ketakutan. Hebat, pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit yang hebat. Orang-orang di jalan gemetar ketakutan. Lusinan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung turun dari langit dan mendarat di jalan tempat Feng Wuchen berada. Pemimpinnya adalah Kaisar Langit Agung Pavilion Linglong, Si Chen. 1428. Pembangkit tenaga listrik Pavilion Linglong. Kedatangan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik yang menakutkan membuat takut semua orang di jalan. Pavilion Linglong tiba-tiba memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Untuk sesaat, seluruh jalan dan bahkan seluruh kota angin berawan menjadi sunyi senyap. Selamat datang, Tuan Feng. Si Chen memandang Feng Wuchen, lalu menangkupkan tinjunya dengan hormat. Saat Si Chen membuka mulutnya, Feng Wuchen terkejut. Niat baik apa yang dimiliki dan Yu Xi. Dia sebenarnya mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk menyambutnya. Feng Wuchen awalnya curiga bahwa konferensi alkimia hanyalah kedok, dan bahkan berpikir bahwa Si Chen dan yang lainnya ada di sini untuk membunuhnya. Feng, Tuan Feng. Pria yang mengejek Feng Wuchen sebelumnya, bola matanya hampir keluar saat dia berlutut di tanah dengan lemah. Dia mungkin tidak mengenal Feng Wuchen, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi gelar Tuan Feng telah menyebar ke semua vaksi utama bahkan di alam ilahi abadi. Si Chen menatap pria yang berlutut itu, lalu berkata dengan hormat kepada Feng Wuchen, Tuan Feng, saya Si Chen. Saya di sini untuk menyambut Tuan Feng di bawah perintah Master Pavilion. Aku mengerti. Terima kasih atas masalahnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan Linglong Pavilion sebenarnya tidak sederhana. Budidaya Si Chen telah mencapai alam Kaisar Langit kelima. Dengan identitas dan Yuzi, pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit ini mungkin hanyalah puncak gunung es, pikir Feng Wuchen dalam hati. Feng Wuchen tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya daya tarik alam tingkat ilahi. Melirik pria yang berlutut itu, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, melihat kamu berlutut, aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Feng, tolong, kata Si Chen dengan hormat. Feng Wuchen terbang, dan Si Chen serta yang lainnya memimpin, terbang menuju Pavilion Linglong dengan kecepatan tinggi. Meneguk. Setelah Feng Wuchen pergi, pria yang berlutut itu menelan seteguk air liur dengan ngeri, sudah ketakutan setengah mati. Dia, dia adalah Tuan Feng. Aku, aku sebenarnya berani menyinggung Tuan Feng. Suara pemuda itu bergetar seolah dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Meskipun orang banyak di jalan tidak mengetahui identitas menakutkan seperti apa yang dimiliki Lord Feng, sudah pasti identitas yang menakutkan baginya untuk disambut oleh para ahli terkemuka dari Pavilion Kelesatan. Tuan Feng telah tiba. Di Pavilion Mewa Pavilion Linglong, seorang murid merasakan aura menakutkan dari Si Chen dan yang lainnya, dan berteriak dengan keras. Di Pavilion Linglong, banyak alkemis memandang ke langit bersamaan dengan kegembiraan. Mereka belum pernah bertemu Feng Wuchen sebelumnya, tapi mereka semua pernah mendengar reputasi Tuan Feng. Oh, mengapa ada begitu banyak alkemis? Merasakan kekuatan jiwa yang kuat, Feng Wuchen terkejut. Ada ratusan alkemis di Pavilion Linglong, yang tidak dapat dilihat pada hari biasa. Si Chen berkata dengan hormat, Tuan Feng, selain ahli pemurnian pil di Pavilion Linglong, banyak dari mereka juga berasal dari berbagai wilayah dan vaksi. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berpikir dalam hati, ada Pusat Kekuatan Kaisar Langit di sekitar Pavilion Linglong, dan bahkan Pusat Kekuatan Kaisar Langit Agung. Sepertinya dan Yuzi dan yang lainnya sangat percaya diri. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang ke Pavilion Linglong. Si Chen membawa Feng Wuchen ke Pavilion Linglong, dan banyak alkemis membungkuh hormat. Salam, Tuan Feng. Mereka semua pernah mendengar reputasi Feng Wuchen, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wuchen. Selamat datang, Tuan Feng, di Pavilion Linglong. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu keluar dari Pavilion Linglong dan menyapannya dengan sopan sambil tersenyum. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu telah pulih dari luka mereka. Meski terakhir kali mereka hampir mati di tangan Feng Wuchen, mereka tetap sopan seperti menyambut teman baik. Senior dan Hun, Tuan Gui Gu, terima kasih atas undangannya. Feng Wuchen tersenyum sopan seolah tidak terjadi apa-apa. Tuan Feng terlalu serius. Dengan budidaya tingkat ilahi Tuan Feng, patua khawatir Tuan Feng tidak akan datang. Dan Yuzi tersenyum bahagia dan berkata, Tuan Feng, silakan masuk. Semuanya, silakan. Terima kasih, Tuan dan Hun. Banyak alkemis mengucapkan terima kasih dengan hormat. Di depan dan Yuzi, bahkan jika mereka adalah alkemis tingkat surgawi abadi, mereka masih harus memanggil dan Yuzi sebagai Tuan. Feng Wuchen juga menduga bahwa apa yang disebut konferensi alkimia akan dipenuhi dengan jebakan. Dia juga tahu bahwa ini seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau, tetapi Feng Wuchen tetap tidak takut. Tuan Feng, silakan duduk. Di aula utama paviliun Linglong, dan Yuzi tersenyum sopan dan dua murid segera menyajikan teh. Senior dan Hun, ini sepertinya bukan konferensi alkimia. Feng Wuchen melihat ke aula utama dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini sama sekali tidak terlihat seperti konferensi alkimia, ini hanyalah sebuah pesta di Hongmen. Tuan Gui Gu menyesap tehnya dan tersenyum tipis, Tuan Feng, konferensi alkimia yang diadakan oleh paviliun Linglong murni untuk pertukaran pengetahuan alkimia. Ini tidak seperti kompetisi antar Master Prasasti. Benar, semua orang di sini adalah alkemis terkenal di alam surga. Sangat bermanfaat untuk bertukar pengetahuan bersama. Dan Yuzi tersenyum tipis. Tuan dan Hun benar, para alkemis mengangguk setuju. Bertukar pengetahuan dalam alkimia, bahkan jika saya mengatakannya sepuluh ribu kali, Anda tidak akan dapat memahami pembentukan pil dengan pikiran. Berhenti bermimpi, saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda mainkan. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Saya tidak bisa merasakan kekuatan jiwa Tianji. Bukankah itu benda lama di paviliun Linglong? Mustahil, jika dia tidak ada di paviliun Linglong, dan Yuzi dan Tuan Gui Gu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benda tua itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Dia akan muncul cepat atau lambat. Feng Wuchen bingung. Dan Yuzi memandang ke arah kerumunan dan tersenyum tipis, saya yakin semua orang sudah tahu bahwa Tuan Feng bukan hanya seorang penempas senjata tingkat ilahi, tetapi juga seorang alkemis tingkat ilahi dan Master Prasasti tingkat ilahi. Pembentuk senjata tingkat ilahi, pembentuk pil, dan rune forming luar biasa. Pak tua malu dengan inferioritasnya. Senior dan Hun pasti bercanda. Aku tidak sekuat itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Feng terlalu rendah hati. Tuan Gui Gu tersenyum tipis, saya yakin semua orang ingin melihat pembentukan pil dengan pikiran. Itu benar, itu benar. Tuan Feng, saya harap Anda dapat menunjukkan kemampuan membentuk pil dengan pikiran sekali untuk kami lihat. Pak tua belum pernah melihat pembentukan pil dengan pikiran sebelumnya. Saya hanya membacanya di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa hanya alkemis tingkat ilahi yang memiliki kesempatan untuk memahami pembentukan pil dengan pikiran. Saya sudah lama mendengar tentang pembentukan pil dengan pikiran Tuan Feng. Saya berharap Feng Wuchen dapat menunjukkan kepada kita pembentukan pil dengan pikiran dan memperluas wawasan kita. Banyak alkemis yang ikut serta karena mereka tidak sabar untuk melihat pembentukan pil dengan pikiran. Pandangan mereka semua tertuju pada Feng Wuchen. Tentu saja, Feng Wuchen tersenyum tipis, tapi kita harus menunggu sampai konferensi alkimia selesai. Mari kita bertukar pengetahuan tentang alkimia dulu. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Feng Wuchen. Mereka tidak berani melakukannya. Melirik ke arah Dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu, Feng Wuchen tersenyum tipis, Senior dan Hun, karena Anda adalah Tuan Rumah Konferensi Alkimia, mengapa kita tidak mulai dengan alkemis terkuat dari pavilion Linglong? Dan Yu Zi tersenyum tanpa ragu, tentu saja. Senior dan Hun, aku tidak sedang membicarakanmu. Aku sedang membicarakan gurumu, Tian Ji. Feng Wuchen tersenyum tipis sambil menatap Dan Yu Zi. 1429 Mendengar perkataan Feng Wuchen, dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu sama-sama tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tian Ji adalah alkemis terkuat di alam surga. Aku yakin kalian semua pernah mendengar tentang dia. Banyak senior Tian Ji yang sudah memasuki tingkat ilahi di usia muda. Aku yakin mereka sudah mempelajari teknik pembentukan pil. Bukankah kita harus mulai dengan Tian Ji dulu? Feng Wuchen memandang dan Yu Zi dan tersenyum. Iya, Tuan Feng benar. Tian Ji memang yang paling berkualitas. Tian Ji adalah alkemis terkuat di alam surga. Pencapaiannya di bidang alkimia sungguh luar biasa. Tuan Feng masih yang paling bijaksana. Saya lupa tentang Tian Ji. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, para alkemis dari berbagai kekuatan setuju. Mendengar ini, dan Yu Zi tersenyum lembut, Tuan Feng, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tuan Ku suka menjalani kehidupan tanpa beban dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Meskipun dia datang ke pavilion Linglong belum lama ini, dia meninggalkan sebuah sudah lama sekali. Saya tidak tahu di mana guru saya saat ini. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu, jika itu masalahnya, mari kita mulai dengan senior dan Hun. Seorang tetua Sky Immortal Level mengangguk. Dan Yu Zi mulai berbicara dengan Fazi, menceritakan semua yang telah dipelajarinya dalam hidupnya, serta pemahaman dan pemahamannya sendiri. Dan Yu Zi dikenal sebagai dan Hun oleh semua orang di alam surga. Pencapaiannya dalam bidang alkimia tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun pidatonya panjang, banyak alkemis belajar banyak darinya. Dan Yu Zi bisa memasuki tingkat ilahi berarti dia memiliki pencapaian yang baik dalam alkimia. Meskipun pidatonya panjang dan bau, itu masuk akal. Sayangnya pemahamannya tentang alkimia terlalu buruk. Tapi secara keseluruhan, dia tidak buruk. Dia jauh lebih baik daripada alkemis lainnya. Feng Wuchen berpikir. Feng Wuchen dengan enggan menyetujui kata-kata dan Yu Zi. Seperti yang diharapkan dari Lord Pilspirit. Pencapaian dan pemahamannya tentang alchemy dao jauh di luar jangkauan kita, kata seorang alkemis dengan penuh semangat. Aku sudah belajar. Saya telah belajar banyak. Pak Tua sekarang merasa tercerahkan. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Perasaan yang luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk Pak Tua. Kata-kata Tuan dan Hun akan sangat membantu Pak Tua dalam menerobos ke tingkat keabadian surgawi. Terima kasih banyak, Tuan dan Hun. Semua alkemis sangat gembira. Seperti yang diharapkan dari senior dan Hun. Memang tidak buruk. Feng Wuchen mengangguk acu-ta'acu lalu berkata, Tuan Gui Gu, giliran Anda. Mendengar ini, Tuan Gui Gu tersenyum tipis dan berkata, Pak Tua dan dan Yu Zi adalah sesama murid. Mereka telah berkomunikasi satu sama lain selama bertahun-tahun. Apa yang dikatakan kakak senior adalah apa yang ingin dikatakan oleh Pak Tua. Bahkan lebih dari itu berharga daripada apa yang dikatakan Pak Tua. Kata-kata kakak muda benar, Tuan Feng, giliranmu, semua orang menunggu, dan Yu Zi tersenyum. Para alkemis memandang Feng Wuchen dan langsung terdiam, menunggu Feng Wuchen berbicara. Feng Wuchen tidak menolak, tetapi isi ceramah Feng Wuchen sangat misterius dan mendalam. Setelah mendengarkannya, orang-orang menjadi mabuk, tetapi mereka sepertinya tidak mengerti. Seolah-olah mereka mengerti, tapi ternyata tidak. Ceramah Feng Wuchen sepertinya mampu mempengaruhi emosi masyarakat. Terkadang, hal itu membuat para alkemis merasa terkejut. Terkadang, hal itu membuat mereka merasa bermartabat. Terkadang, hal itu membuat mereka merasa bingung. Orang tua belum pernah mendengar pemahaman mendalam tentang alkimia. Saya khawatir hanya guru yang dapat memahaminya. Dan Yu Zi kaget. Dengan alam tingkat ilahi, dia tidak dapat memahami dan memahami ceramah Feng Wuchen. Tuan Gui Gu bingung. Seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah buku dari surga. Dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Para alkemis langsung ketakutan. Mereka terlihat kaget namun nyatanya mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Aku tidak menyangka Winsado memiliki pemahaman yang begitu menakutkan tentang alkimia di usia yang begitu muda. Bahkan patua pun malu dengan inferioritasnya. Tianji yang bersembunyi di kegelapan terkejut saat mendengar ceramah Feng Wuchen. Tetapi apa yang dikatakan Winsado tidak membantu mereka. Dia bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang formasi pil. Dasar bocah yang licik. Tianji berkata dengan marah. Tujuan dari konferensi alkimia ini adalah untuk bertukar wawasan dan belajar dari ceramah Feng Wuchen. Namun, sayang sekali Feng Wuchen sepertinya telah meramalkannya. Dia tidak menyebutkan formasi pil sama sekali. Sebaliknya, dia hanya membicarakan hal-hal mendalam dan misterius yang membingungkan semua orang. Semuanya, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Setelah berbicara, Feng Wuchen memandang para alkemis dan tersenyum. Dia tidak peduli apakah mereka bisa memahaminya atau tidak. Dan Yuzi Linglung. Dia benar-benar terdiam dan tidak tahu harus bertanya apa. Bocah ini banyak bicara. Wawasan mendalam ini sama sekali tidak berguna bagi kita. Dan Yuzi berkata dengan marah. Alkemis lain juga memiliki perasaan yang sama, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Huff. Saya tidak bodoh. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan formasi pil. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Pencapaian dan persepsi Lord Feng dalam dao alkimia sangat tinggi. Wawasan Lord Feng sangat mendalam dan misterius, membuat seseorang mendambakannya. Orang tua ini tidak bisa dibandingkan, puji dan Yuzi. Senior dan Hun terlalu serius. Kemampuanku tidak sebaik Senior Tianji. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Tuan Feng, kondisi jiwamu begitu kuat. Tuan Gui Gu tiba-tiba bertanya. Para alkemis memandang Feng Wuchen lagi. Berkultivasi dengan keras dan secara alami akan tumbuh lebih kuat. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa berkultivasi dengan keras akan tumbuh lebih kuat. Jawaban Feng Wuchen hampir membuat Tuan Gui Gu marah setengah mati. Tuan Feng, alam jiwa meningkat perlahan. Bahkan dengan kristal roh korosi tulang, sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa, apalagi terobosan. Apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua bertanya dengan cemas. Anda tidak boleh terburu-buru untuk berkultivasi. Budidaya alam jiwa lebih sulit daripada budidaya. Secara alami, Anda tidak dapat meningkatkannya sesuai keinginan. Tetapi Anda dapat menyempurnakan kekuatan jiwa dan membuatnya lebih kuat. Itu akan terjadi. Juga akan sangat membantu dalam alkimia. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Tuan Feng, bisakah Anda memberi kami beberapa petunjuk tentang alkimia? Seorang alkemis bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan sekarang. Ini pavilion Linglong, bukan istana Dewanaga. Bagaimana saya bisa memberikan petunjuk tentang alkimia di depan senior dan Hun? Bukankah itu akan merusak reputasi senior dan Hun? Bimbingan harus diberikan kepada senior Pil Sol atau Mr. Gui Gu. Mendengar perkataan Feng Wuchen, hati dan Yuzi dipenuhi amarah. Tuan Feng benar. Tuan dan Hun, tolong beri kami beberapa petunjuk. Seorang alkemis siantian berkata dengan hormat dan yang lainnya mengikuti. Dan Yuzi, akhiri konferensi alkimia secepat mungkin. Jika bocah ini tidak memberitahu kita rahasia pembentukan Pil dalam satu pikiran, dia bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara Tianji yang tua dan marah terdengar. Ia, menguasai. Dan Yuzi berkata dengan hormat. Dan Yuzi tersenyum dan berkata, Semuanya, jangan khawatir. Karena ini adalah konferensi alkimia, patua secara alami akan memberi Anda petunjuk. 1430. Feng Wuchen sengaja mengatakan beberapa hal mendalam untuk bertukar pengalaman. Sedangkan untuk alkimia, Feng Wuchen langsung mendorongnya ke Dan Yuzi. Bagaimanapun, Feng Wuchen tidak berencana melakukan apapun. Adapun apakah dia akan menggunakan Pil pembentuk pikiran pada akhirnya, itu akan tergantung pada apakah Feng Wuchen bersedia atau tidak. Dan Yuzi dan Mr. Gui Gu bertukar petunjuk dengan alkemis lainnya sambil memberi mereka petunjuk. Feng Wuchen meminum teh di sampingnya, diam-diam memperhatikan tanpa menyelah. Tian Ji belum muncul. Apa yang dia coba lakukan? Konferensi alkimia hanyalah alasan untuk memikat saya ke pavilion Linglong. Terus terang, dia ingin merampokku. Feng Wuchen diam-diam menebak. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwa Tian Ji. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, Feng Wuchen sangat yakin bahwa Tian Ji ada di pavilion Linglong. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu tidak berani mengundang Feng Wuchen untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Memutar matanya, dan Yuzi melirik ke arah Feng Wuchen yang santai dan dengan kejam berkata di dalam hatinya, anak nakal, ketika konferensi selesai, serahkan makna mendalam dari Pil pembentuk pikiran. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan patua karena kejam. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu secara pribadi memberikan petunjuk kepada para alkemis lainnya. Tuan Feng, apa pendapatmu tentang petunjuk patua? Sekitar satu jam kemudian, dan Yuzi memandang Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen mengangguk ringan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat jawaban Feng Wuchen yang asal-asalan, kemarahan melonjak di hati dan Yuzi, tapi dia tidak langsung berkobar. Menurut petunjuk senior dan Hun, senior, kembalilah dan perbaiki lebih banyak pil. Pasti akan ada perbaikan. Feng Wuchen memandang kerumunan itu dan tersenyum. Besar, terima kasih banyak, Tuan dan Hun. Para alkemis dari kekuatan besar mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tuan Feng, konferensi alkimia sudah selesai. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Dan Yuzi bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Semakin awal ini berakhir, semakin baik bagiku untuk mengetahui apa yang diinginkan dan Yuzi dan yang lainnya. Jika itu masalahnya, maka saya akan mengundang Tuan Feng untuk menunjukkan kepada kita kemampuan ilahi pembentuk pilnya. Mari kita memperluas wawasan kita. Tuan Gui Gu tersenyum tipis. Senior Gui Gu benar, Tuan Feng, tolong tunjukkan kepada kami kemampuan ilahi pembentuk pilmu. Konferensi alkimia hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Jika saya dapat melihat formasi pil dengan pikiran lagi, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Saya mohon pada Tuan Feng untuk menggunakan kemampuan ilahi pembentuk pil. Para alkemis sangat bersemangat, dan tatapan hormat mereka tertuju pada Feng Wuchen. Tidak masalah, senior, harap perhatikan baik-baik. Feng Wuchen tersenyum. Dengan lambayan tangannya, lusinan tanaman obat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Bang! Gumpalan api hitam diaktifkan, menari di telapak tangannya seperti hantu. Aura S yang sangat menakutkan tersapu tanpa kendali. Kekuatan jiwa yang kejam dan kuat diaktifkan. Bocah licik, kamu hanya mengaktifkan kekuatan jiwa dari peringkat surgawi abadi. Tuan Gui Gu mengerutkan kening dan mengutuk. Peringkat abadi surgawi. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen, meskipun kejam dan kuat, namun mengejutkan semua alkemis yang hadir. Bukankah Feng Wuchen adalah alkemis tingkat dewa? Mengapa kekuatan jiwanya hanya berada di peringkat surgawi abadi? Tuan Feng sengaja menyembunyikan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Tuan Feng berada di atas patua, kata Dan Yusi. Jadi begitulah. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng, dia bisa mengendalikan kekuatan jiwanya sesuka hati. Para alkemis mengangguk satu demi satu. Perhatikan baik-baik, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dengan membalikkan telapak tangannya, puluhan ramuan obat terbang ke telapak tangannya dan perlahan berputar. Di bawah nyala api hitam yang membara, lusinan ramuan obat langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Feng Wuchen membalik telapak tangannya lagi, dan ramuan muncul di tangan Feng Wuchen. Itu dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, dia telah menyempurnakan ramuan peringkat abadi. Kecepatan pemurnian yang mengerikan ini mengejutkan semua alkemis yang hadir. Untuk sesaat, ada keheningan di aula utama pavilion Linglong. Dan Yusi dan Tuan Gui Gu saling berpandangan. Mereka dapat melihat bahwa ini adalah tipuan Feng Wuchen. Itu bukanlah formasi ramuan yang sebenarnya. Apakah ini formasi obat mujarab? Astaga, dia menyempurnakan ramuan dalam sekejap. Rasanya seperti dia baru saja menyulapnya begitu saja. Formasi ramuan obat mujarab benar-benar menakutkan. Apakah ini keterampilan ilahi yang hanya bisa dipahami oleh para alkemis tingkat ilahi? Tuan Feng terlalu kuat. Formasi ramuannya sungguh luar biasa. Setelah guncangan itu, aula utama menjadi gempar. Semua orang, termasuk para alkemis dari Linglong Pavilion, berseru. Betapa menakutkannya bisa memurnikan ramuan dengan lambayan tangannya. Teknik Feng Wuchen kali ini sangat cepat. Bahkan alkemis Heaven Immortal Reng tidak dapat mengetahui tipuan Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng, formasi ramuan hanyalah sebuah keterampilan ilahi. Dan Yu Zi memuji dengan ekspresi kagum. Itu benar. Itu hanyalah keterampilan ilahi. Para alkemis menanggapi dengan penuh semangat. Mereka memandang Feng Wuchen dengan lebih hormat dan bahkan memuja. Feng Wuchen memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, konferensi alkimia hari ini jarang terjadi. Semua orang telah memperoleh banyak hal. Lebih baik kembali dan merenungkannya sebelum kamu lupa. Tuan Feng benar. Apa yang dia katakan itu benar. Kami akan pergi dulu. Terima kasih atas bimbingan Anda. Para alkemis dari pasukan utama mengucapkan terima kasih dengan hormat dan kemudian meninggalkan Aula Utama. Kalian kembali dulu. Dan Yu Zi berkata kepada para alkemis di Pavilion Linglong. Ya, Pavilion Master. Lusinan alkemis kuat di Pavilion Linglong juga pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Karena semua orang telah pergi, katakan padaku, bagaimana kamu ingin berurusan denganku setelah memikatku ke Pavilion Linglong? Triknya barusan tidak bisa membodohi kita, kata Tuan Gui Gu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya tahu saya tidak bisa membodohi Anda. Saya hanya membodohi mereka. Terlebih lagi, ini adalah tipuan untuk menipu orang. Win Sado, kamu tahu apa yang kami inginkan. Serahkan dengan patuh dan patua tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, jangan salahkan patua karena kejam. Dan Yu Zi mengancam dengan suara yang dalam. Mata tuanya bersinar dengan keganasan. Jangan mengancamku. Pavilion Linglong memang sangat kuat. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dan beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung. Meskipun aku bukan lawan mereka, apakah kamu yakin mereka bisa melakukan apa saja padaku? Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Anda dapat mencoba. Tuan Gui Gu berkata dengan percaya diri. Tuan Gui Gu, dan Yu Zi, jika Anda tunduk kepada saya sekarang, Anda mungkin masih bisa hidup. Saya memberi Anda kesempatan. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Feng Wuchen mencibir, seolah dia yakin bisa mengalahkan mereka berdua. Kirim padamu. Tuan Gui Gu berkata dengan nada meremehkan. Huff. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Win Sado, jika kamu tidak menyerahkan pil pembentuk pikiran yang mendalam, aku akan membunuhmu kapan saja. Kamu tidak bisa membunuhku. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Tian Ji, apakah kamu masih belum berencana untuk menunjukkan dirimu? Kedua muridmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya kamu yang berani mengundangku ke sini.